Membosankan, membosankan. Apa ini? Ini luar biasa. Polly, apa kau lihat ini? Doroti, coba lihat. Sebenarnya ada apa? Ada lomba menghiasi truk tikap. Lagi? Tidak mungkin. Ayolah, lupakan saja. Buka dulu kartunya. Pemenangnya dapat satu juta dolar. Tepat sekali. Doroti, di mana dia? Jangan bermalas-malasan. Mulailah bekerja. Ayo. Ayo kita berangkat. Doroti, ada apa dengan mobilnya? Kenapa kotor sekali? Bagaimana bisa begini? Iya, bagaimana bisa? Aku tidak tahu. Mungkin tidak sengaja. Tidak sengaja ya? Kalau begitu, kau saja yang bersihkan. Ini ember dan sabunnya. Apa? Aku punya ide yang lebih bagus. Semuanya masuk ke mobil. Kita sudah sampai. Ini adalah tempat cuci mobil. Aku sangat jenius, kan? Oh ya. Ide yang bagus. Ayo bersenang-senang. Pertempuran air. Waktu dimulai dari sekarang. Aku benar-benar pintar. Aku yang akan menang. Kalian jangan bermimpi ya. Ini dia kesenangannya. Aku akan cuci semua kotoran ini. Aku akan menyikatnya. Tidak akan ada lagi kotoran. Hei, Poli. Hati-hati. Poli. Kau tidak akan bisa kabur. Sekarang kita poles permukaannya agar bersinar. Biar aku yang urus kapnya. Dan aku akan lap kacanya. Aku akan bersihkan kameranya juga. Siapakah pemenangnya? Doroti. Kenapa kau tidak membantu? Aku kan sibuk berdandan. Dia serius tentang itu. Jadi tujuan kita uang satu juta. Jangan bermalas-malasan. Kita akan dapat. Kalian mengerti? Iya. Di mana lampunya? Kontesnya satu jam lagi. Mulailah bekerja, pemalas. Ayo siapkan fondasi untuk atap. Selesai. Aku punya tali. Aku akan mengencangkannya. Taruh selimut. Dan tambahkan bantal. Aku menemukan lampu. Hmm. Bagus. Lampunya sudah terpasang. Kerja yang bagus. Aku ada ide. Tambahkan lebih banyak lampu. Bagaimana? Keren. Sudah selesai? Lihatlah sendiri. Kontesnya kan 10 menit lagi. Ayo kita berangkat. Kita sudah sampai. Ini dia. Kita bisa memasang balonnya. Terpasang dengan baik. Aneh sekali. Di mana yang lainnya? Kontesnya kan sudah dimulai. Kita mungkin ke tempat yang salah. Sepertinya begitu. Ayo berkeliling mencari yang lain. Biar aku yang nyetir. Sia-sia saja. Kita sudah cari kemana-mana. Kemana perginya semua orang? Kita tersesat. Ini semua salahmu. Bagaimana bisa? Kita semua salah. Aduh, keningku. Kita sudah berakhir sekarang. Berhentilah bertengkar. Ayo kita tidur. Aku akan tidur di bagasi. Aku juga di bagasi. Oke, aku akan tidur di dalam. Mimpi yang indah. Kita akan bersiap untuk malam ini. Kasur, bantal, selimut, dan selesai. Tidur yang nyenyak. Tempat ini sangat tidak nyaman. Bagus. Sekarang aku harus memompak kasurnya. Letakkan ini di sini. Dan kasurnya di atas kursi. Keren, kan? Bantal yang lembut. Dan beberapa lampu. Haruskah kita pasang strip LED? Selimut yang sangat lembut. Parfum favorit. Dan sebuah buku sebelum tidur. Sampai di mana tadi? Hari baru yang indah sudah tiba. Apakah ini sudah pagi? Di mana truknya? Tidurku sangat nyenyak. Truknya? Kenapa? Ini sudah berakhir. Itu bendera truk kita. Aku punya petunjuk. Bendera ini akan membawa kita ke truk. Ayo ikuti petunjuknya. Aku sudah tidak kuat lagi. Kita sudah berjalan selama lima jam. Kita tidak akan menemukannya. Hei, apa itu? Selamat tinggal, truk pigop. Bagaimana kita bisa lanjutkan? Hanya kakao yang bisa membantu kita. Doroti, apa ini? Kakao, dari mana kau mendapatkannya? Di truk pigop di sebelah sana. Itu kan truk pigop kita. Sudah ketemu. Aku sangat mencintaimu. Aku sangat merindukanmu. Ini berita terbaru. Teman-teman, coba lihat ini. Apa? Tidak mungkin. Aku bangkrut. Oh, tidak. Aku tidak punya apa-apa lagi. Sepertinya aku harus terbiasa dengan ini. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan mati. Siapa mereka? Penyelamatku? Doroti, kami akan menyelamatkanmu. Teman-teman. Kalian menyelamatkanku. Aku senang bertemu kalian. Hei, ada apa dengan mobilnya? Kalian menemukannya di hutan atau apa? Aku tidak mau masuk. Apa masalahnya? Alam itu kan indah. Kau harusnya tenang. Bernyanyilah denganku. Tolong. Aku tidak bisa menangani ini. Jangan khawatir. Kami ahlinya. Kami akan membantumu. Ayo bersihkan tanamannya. Dan bersihkan bagasinya. Kau mau membantu atau menangis? Membantu. Poli, apa yang kau lakukan? Membuat malaikat rumput. Segera datang. Doroti. Aku sudah membersihkannya. Selimut dan bantau. Sangat lucu. Karpet untuk pintu masuknya. Ini hasilnya sangat lucu. Ayo letakkan selimut yang lembut. Dan gantung untayan dinding. Lalu tambahkan lampu. Kerja bagus. Aku suka. Lihatlah unicorn ini. Ini kamar terbaik yang pernah ada. Waktunya tidur. Selamat pagi. Ini akan jadi hari yang luar biasa. Oh tidak. Aku merasa aneh. Ada apa dengan Alex? Makanan. Makanan. Hentikan, Poli. Aku tahu harus apa. Halo. Bisakah kami memesan pizza? Ini dia. Ini akan. Kosong. Kita tidak punya uang. Aku lupa kalau kita bangkrut. Aku tahu di mana dapat makanan. Ada apa dengan Poli? Aku segera kembali. Teman-teman, lihat yang alam berikan pada kita. Ini gratis. Makanan. Bawa kemari. Tunggu dulu, Alex. Kita perlu mengatur meja. Saatnya membangun. Sebuah meja. Tiga kursi. Taplak meja. Bunga. Dan buah segar. Ini adalah piknik yang luar biasa. Ini adalah surga. Lihat. Buah naganya cocok dengan gaunku. Rambutan ini cocok dengan lipstickku. Sekarang apa? Punya ide? Kita harus bagaimana? Ayo kita buat kolam. Apa? Kolam? Benarkah? Kolam. Aku akan meniupnya. Apa kau yakin? Ini mudah. Tunggu dulu. Kita akan punya. Tuh. Tuh. Apa ada yang butuh pompa? Kita punya pompa. Kenapa kau tidak bilang? Bagus. Ini pas. Kita butuh perlindungan. Aku punya payung. Bisa dipakai? Iya. Isi dengan bola. Tunggu dulu. Di mana Alex? Oh iya. Alex, bangun. Lihat. Kita punya kolam. Wow. Ayo bersenang-senang. Di mana aku? Masih di hutan dengan selimut murah ini? Aku rindu kehidupan mewahku. Uangku. Perhiasanku. Tunggu dulu. Aku tahu cara mengubah hidupku. Aku akan ambil semua uang yang tersisa. Mereka tidak akan keberatan, kan? Teman-teman, ayo bangun. Lihat yang aku punya. Ini gaun baru. Dan sepatu. Lalu perhiasan. Tunggu dulu. Dari mana kau dapat uangnya? Doroti, kau menghabiskan tabungan kami untuk itu? Apa? Semua kan demi menjadi cantik. Doroti. Jual obral. Selamat datang. Barang-barang desainer diobral. Datang dan belilah. Diobral. Datanglah ke tempat kami. Ya ampun. Aku miskin lagi. Kita hampir tidak mempunyai uang lagi. Hidup itu sulit saat miskin. Aku tahu. Ayo kita jual limun. Kita bisa buka toko sendiri dan menjadi kaya. Ide yang bagus. Mulailah bekerja. Kita buat truk kita penuh buah. Lebih banyak tanaman. Ini stain limun kita. Sekarang kita bisa buat limun. Jeruk lemon, jeruk nipis, dan air soda. Siapa yang mau limun? Datanglah ke kedai limun kami dan cobalah. Tidak ada seorang pun. Hanya kita dan limun. Apa ada yang mau limun? Pelanggan pertama kita. Limun? Itu keren. Tapi aku sibuk. Tidak. Jangan pergi. Hai. Bisa aku beli limunnya? Tentu saja. Uangnya banyak sekali. Kita akan kaya. Ini dia. Terima kasih. Hmm. Ini enak. Limun terbaik yang pernah ada. Ini 50 sennya. Nikmati hari kalian. Apa? Ini tidak akan menghasilkan uang. Ayo lihat matahari terbenam. Ide yang bagus. Matahari terbenam. Matahari terbenam. Aku suka tempat ini. Ini mataharinya. Aku sudah ganti baju. Aku belum. Ayo ganti tampilan truk kita juga. Ini dia. Kita siap menyaksikan matahari terbenam. Sahabat terbaik. Teman-teman. Aku senang kita bisa berkumpul di sini. Sahabat selamanya. Siapa yang menelpon? Doroti. Sepertinya ini nenekmu. Nenek. Aku kehilangan semua uangku. Aku sudah bangkrut. Kenapa kau tidak bilang pada nenek? Nenek akan memberimu 1 juta dolar. Terima kasih nenek. Wow. Aku kaya lagi. Aku bisa pergi berbelanja dan berpesta. Doroti, bergabunglah dengan kami. Tapi aku tidak bisa meninggalkan teman-temanku. Teman-teman, aku tidak bisa hidup tanpa kalian. Itu matahari terbenamnya. Kau resmi dinyatakan bangkrut. Apa? Kenapa? Lagi? Tunggu ya. Selamat. Ini kebangkrutanmu yang ke-10 di tahun ini. Sulit dipercaya. Ini pasti kesalahan. Semuanya benar. Semuanya benar. Ini hadiahmu. Keluarlah. Daaah. Uangku tersisa beberapa, Sen. Aku butuh bantuan dari teman-temanku. Hei, Polly. Doroti. Aku bangkrut. Lagi? Oke, aku akan kesana. Hei, Sobat. Kita sudah sampai. Tempat ini sangat lucu dan indah. Udara yang segar. Burung-burung bernyanyi. Ayo, Chad. Tersenyumlah. Oh, ya ampun. Polly, mobilmu kotor sekali. Lihat, itu ada pelangi. Sungguh mimpi buruk. Aku tidak mau menyetir seperti ini. Kau bisa lihat gambaran rawa di kaca spion itu. Oke, ayo kita bersihkan. Aku tidak suka membersihkan. Tangan. Ayo mulai bekerja. Chad. Baiklah. Ayo sekarang kita mulai. Truk pickup-nya persis seperti kandang hewan. Tapi akan kubersihkan. Sudah berapa lama ini berkeliling? Ayo keluarlah. Daun dan semak-semak. Ini pemberhentian kalian. Sekarang sudah sangat bersih. Pesta busa untuk mobilku. Pesta busa untuk mobilku. Ini sudah bersih. Aku bekerja dengan hebat. Dimana semua gadis itu? Aku sangat lapar. Halo, pesan antar. Aku mau pesan makanan. Oh, ini subuhan lezatku. Luar biasa. Aku sudah kenyang. Chad, apa yang kau lakukan? Ini ada tumpukan sampah lagi. Sekarang harusku bersihkan lagi. Kau sedang main apa? Seru sekali ya. Oh, tidak. Ini jebakan. Sekarang sudah bersih lagi. Lebih baik trup Pandora ini tetap ditutup. Chat, kau tidak bisa merusak suah fotoku. Suram bertopi bakat. Teman-teman, ayo atur tempat tidur yang nyaman. Pink dan mewah. Aku tidak suka. Itu ide yang bagus. Chat, ayo bergabunglah. Tidak mungkin. Aku akan atur sendiri setengah truk bagianku. Terserah saja, chat. Ayo atur dua bagian yang berbeda. Hei, minggirlah. Kau saja yang minggir. Beberapa bantal yang nyaman untuk kalian. Bintang laut warna pink. Paus biru yang besar. Dan ada kelambu di sini. Hei, chat. Minggirlah. Tempat ini luar biasa. Aku punya ide. Ukuleleku. Oh, mereka tertidur. Kita harus tenang. Aku akan tidur di dalam. Aku juga akan buat kamar tidur yang nyaman di sini. Yang indah dan lembut. Hei, coba lihat ke dalam. Ayo. Aku punya langit berbintang yang terbuat dari kapas, tule, dan lampu. Pasang tali dan tarik melewati pelafon. Jepit foto pada tali. Nah, ini baru namanya petualangan. Tambahkan bagian neon dan lampu tumbler. Selesai. Mimpi yang indah. Lain hari, lain pertengkaran. Siapa yang bisa membuat mereka jadi akrab? Tahu benar-benar perusak suasana, chat? Dan kau juga kutubuku. Kau itu gadungan. Dan kau selalu bangkrut. Oh, ya? Teman-teman, hentikan. Aku punya ide. Perang bantal. Aku ikut. Pertama, kita harus ubah truk ini jadi kerajaan bantal. Ayo mulai bekerja. Makin banyak bantal, makin bagus. Tada! Waktunya perang bantal. Satu kosong. Deroti, ayo, ayo, ayo. Perbaikan? Hei. Baiklah, ayo berbaikan. Aku punya otak yang cerdak. Di truk pick-up kami, kami tidak melakukan satu tugas pun. Dan setiap hari menyenangkan. Surat dari bank. Jika kita tidak membayar pinjaman, mereka akan mengambil truknya. Jangan menangis, Deroti. Kita pikirkan sesuatu. Chat, kau tidak peduli kita akan kehilangan truk? Berhentilah makan es krim. Tapi omong-omong, itu ide yang bagus. Kita bisa melunasi hutang kita. Terima kasih banyak, chat. Kita akan ubah truk pick-up ini jadi truk es krim. Ayo jalan. Ini tempat yang bagus. Hei, chat. Menyingkirlah dari toko kita. Baiklah. Pertama, kita harus buat truk ini bersinar. Singkirkan semua barang tidak berguna. Letakkan permadani dan bantal. Biasi sisinya dengan kerucut es krim yang besar. Tambahkan cinta dan pelangi. Lampu. Chat, ayo bantu kami. Apa? Ya, baiklah. Ayo tambahkan bantal lagi. Ini konter kita yang terbuat dari peti. Dan pasang tanda es krim. Flamingo yang sangat lucu. Hei, kita harus membuat sendiri es krimnya. Ayo cepat. Ini dia. Aku mendapatkan buah. Apa ini bisa? Kita harus memotongnya dulu. Potong buah naga. Pepaya. Pepaya. Dan juga mangga. Masukkan buah ke cetakan es krim. Tuangkan yogurt. Tutup cetakan dan masukkan ke kulfas mini. Es krim. Siapa mau es krim enak? Es krim. Oh, ini pelanggan pertama kita. Es krim untukmu. Ini yang rasanya paling enak. Terima kasih banyak. Ya, kita menghasilkan dolar pertama. Kita sedang menunjuk kesuksesan. Oh tidak. Anak-anak datang menyerbu. Aku mau es krim. Aku juga. Ini dia. Pelanggan berikutnya. Ini es krim untukmu. Kami punya cukup untuk semuanya. Terima kasih. Datang lagi. Bisnis ini cukup melelahkan. Tapi sisi baiknya kita jadi kaya. Anak-anak ada di mana-mana. Aku bisa merasakan. Ada apa? Ini kan uang tunai. Apa yang harus kita lakukan? Aku punya ide. Ayo kita menonton film. Oh, biaskopku belum siap. Benar. Kita akan buat sendiri di truk pikap. Duduk yang manis dan ambil camilan. Nyalakan proyektornya dan tonton film di layar putih. Itu sangat romantis. Menyedihkan sekali. Mereka tidak bisa bersama lagi. Aku butuh lebih banyak tisu. Siapa yang menyangkai ya? Selamat ulang tahun. Buatlah permintaan. Terima kasih. Aku sudah buat. Ini sangat lezat. Di mana ponselku? Terima kasih. Aku mau tahu siapa yang mengucapkan selamat ulang tahun. Aku dapat banyak pesan. Terima kasih, teman-teman. Aku pergi dulu. Apa? Dia lebih mementingkan ponsel daripada kita. Polly, kita harus mencari tahu. Di sini sinyalnya lebih bagus. Hei, Chad. Turunlah dari pohon itu. Kita harus segera mengambil tindakan. Aku sudah membalas semua pesan. Tidak ada orang lain yang peduli. Persiaplah untuk kejutan, Chad. Apa? Ikut dengan kami. Selamat ulang tahun. Ini pesta truk. Kalian membuat ini untukku? Selamat ulang tahun, Chad. Selamat ulang tahun untukku. Terima kasih semuanya. Truk pickup kita adalah tempat terbaik di dunia.